Saya kira coco yang cocok buat Mbak U itu yang kayak apa sih? Saya hanya bilang di Instagram saya, Bunda sudah Halo Mbak Uud, apa kabar? Eh kita mau nanya dong, itu biasanya kegiatannya ngapain aja sih kalau jadi Ibu Bayangkari? Seru ketemu sama Latin, sama ibupu yang senior, ibu pimpinan, sama adik-adik junior, tenang Senior mengayami yang junior, dan junior juga menghormati yang senior, saling menjaga etika Kalau bisa saya setiap hari ketemu, jadi pagi suami saya berhasil kerja, saya pulang bisa tahu sami saya, kembali gitu kan Maksudnya ibarat kata bajunya nggak bisa pakai kaos biru, berarti pulangnya pakai kaos biru gitu, ibarat kata begitu Terus bagi yang menjaga tangan-tangan romantis deh kata komen Suami aku tuh salah satu yang nggak romantik, bertanggung jawab dan bijak sana Pernah dong pingin bunga dong, ih di jalan ada bunga bagus banget, itu bunga mawar kan Itu berapa sih, paling 125 atau berapa Dijual itu, ih bagus banget, nggak, nggak pernah dibeliin bunga Tapi tiba-tiba dibeliin bunganya, bunga itu yang plastik Oh, mungkin maksudnya biar awes gitu ya Iya, iya Hari apa gitu tuh, ini kita berdua aja ya, pacaran gitu, nggak boleh ada anak, kalau ada apa Iya, nggak ada, dan saya sama suami tuh jarang banget keluar kota, ada aturannya nggak, semua hidup ada aturan Bukan hanya di institusi aja, tapi semua ada aturan, jadi saya harus menghormati, menghargai aturan-aturan tersebut, gitu Iya, iya Ini tentang Bayu Ting Ting, ini kan sahabat kami Huuuuh, saya masih ting-ting Saya kira jodoh yang cocok buat Bayu tuh yang kayak apa sih? Saya hanya bilang di instagram saya, bunda sudah meninggalkan orang yang pernah baik mengisi hati bunda Ai Tapi insya Allah bunda Ai akan mendapatkan yang lebih baik dan terbaik Yang pasti bener-bener menerima lillahi ta'ala, bunda Ai dan si cantik Bilkis Itu nomor satu, pinginnya kemarin aku pingin dapat anak jawa Kira-kira mau menjodohin nggak kan? Iya, nanti mau dijodohin kalau bunda Ai mau Cocok nggak dia mau sama orang itu? Kayaknya nggak Terima kasih Terima kasih